Halo semuanya, di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana bermain lagunya Sungajung yang berjudul Every Now and Then. Tetapi untuk kali ini saya akan mengajarkan bagian baik, ref sampai ending. Saya tidak akan mengajarkan bagian intronya di video ini, Anda bisa temukan tutorial bermain bagian intronya di video-video saya sebelumnya. Oke langsung saja, pertama yang kita harus lakukan adalah menyetem gitar dengan tuningan seperti ini, yaitu seperti standar, hanya semua senar diturunkan setengah nada. Oke, kita mulai belajar bait 1. Bait 1, pertama kelingking ditaruh di fret 7, senar 1, lalu dipetik, digeser 1 fret. Seperti ini, lalu disusul jari manis di fret 7, lalu kelingking, menekan lagi, digeser sampai fret 10, lalu jari tengah menyusul, lalu jari tengah geser 1 fret, ke kiri. Dipetik bersama senar nomor 6 gitar, dengan jari jempol sudah menekan fret 8. Jadi kalau digabung seperti ini. Nah, untuk metiknya, Anda bisa sebaiknya memetik dengan menggunakan jari tengah, telunjuk, tengah, telunjuk, tengah, bersama jempol. Nah, sesudah itu, polanya itu adalah senar 3, senar 2, senar 6, 1, 3, 2. Jadi seperti ini, kalau digabung. Lalu senar 6, petik. Nah, kalau digabung semuanya seperti ini. Lalu petik lagi, senar nomor 3, 2, 6, 1, 3. Lalu kuncinya berubah jadi seperti ini. Ini kuncinya, jari tengah di fret 7, jari telunjuk di fret 5, jari manis di fret 7, senar 1. Dan jari jempol tetap di fret 8, senar 6. Petik seperti ini. Lalu jari keringking menekan fret 8, senar 1. Lepas. Geser. Jari tengah. Kembali ke kunci tadi, yang bentuknya seperti D. Tapi sekarang jari jempol ada di senar 6, fret 7. Nah, kali ini kuncinya yaitu E7, E dominan 7. Yaitu, jari telunjuk menekan kelima senar sekaligus. Dan jari keringking menekan senar 2 di fret 9. Jari manis menekan senar 4 di fret 9. Petik seperti ini. Nah, berikutnya kunci A minor 7. Yaitu, jari telunjuk menekan keempat senar sekaligus. Dan jari keringking menekan senar 1 di fret 8. Nah, kalau untuk semua itu digabung, saya akan praktekan dengan pelan supaya Anda bisa meniru. E7. 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 A minor 7. Nah, untuk selanjutnya kuncinya yaitu D7. Tetapi hanya sebatas 3 senar saja. Jadi, jari telunjuk menekan fret 5, 3 senar sekaligus. Dan petik senar nomor 2 dan 4. Nah, setelah itu ini di-hammer on di fret 7. Nah, seperti itu. Lalu, di petik senar 4, 3, 2. Satu, 4. Nah, kalau kunci yang ini, jari telunjuk menekan fret 3 dan jari keringking menekan fret 7 senar 1. Jari telunjuknya senar 6. Lalu, petik seperti ini. Nah, ini kuncinya G9. Jadi, telunjuk menekan fret 2 senar 3 dan jari manis jari tengah di fret 3 senar 4 dan 6. Jadi, pas kayak gini, itu seperti ini. Jadi, pertamanya ditekan jari telunjuknya dulu, baru jari manisnya. Nah, sesudah itu, jari keringking dari fret 4, di slide sampai fret 8. Seperti awal. Nah, disini ada yang beda. Yaitu jari keringking ditekan di fret 9 senar 2, di slide ke fret 10. Nah, ini kunci C minor 7. Ini kunci rupa. Ya, pokoknya bentuknya seperti ini. Jari jempol di fret 8, jari telunjuk di fret 8, senar 3, jari manis di fret 10, senar 4, dan jari keringking di senar 2. Nah, gini, terus. Nah, ini B minor 7. Itu jari telunjuk hanya perlu menekan senar 4, 3, 2, senar 1, nggak usah tena. Dan jari jempol menekan senar 6, di fret 7 pula. Jadi, ini senar 3 pula. Nah, ini membentuk kunci E7, min 9. Basnya senar 6. Lalu, A minor 7. Basnya senar 5. Dan jari telunjuk menekan senar 2, 3, dan 4 di fret 5. Lalu, dari keringking di fret 7, senar 1 dipetik bareng bas D, atau Cis. Ya, Cis sih. Nah, ini senar 1 dan 4 dipetik. Lalu senar 3, 2, 4, 1. Nah, waktu memetik senar 3 dan 2, jari tengah dan telunjuk harus sudah menekan fret 5 dan 4. Dan jari manis di fret 5, senar 1. Lepas. Jadi, seperti ini. Senar 1 bersama senar 4. Senar 1 bersama senar 3. Jadi, seperti ini. Saya ulang. Nah, jadi telunjuk sudah menekan senar 3 fret 2. Nah, itu untuk baiknya. Baik pertama. Sebenarnya tadi sudah termasuk pre-chorus pertama. Kemudian, untuk fretnya, kan tadi seperti ini. Nah, dari sini langsung pindah ke sini secepat mungkin. Nah, di sini, jari kita langsung membentuk kunci F-Crest 13, F-Crest 13. Saya nama F-Crest karena toningannya sudah diturunkan setengah semua. Sebenarnya ini G. Cuma karena gitarnya sudah diturunkan setengah semua. Jadi, ini namanya jadi F-Crest. F-Crest 13 itu jari telunjuk menekan 5 senar di fret 10. Dan jari kelingking menekan senar 1 di fret 12. Lalu, petik senar 1, 2, 3. Bassnya senar 5. Nah, lalu seperti ini. Jari tengah di fret 10 senar 5. Jari telunjuk di fret 1. Fret 8 senar 1. Gini. Terus, jari telunjuk di fret 8 senar 6. Jari kelingking di fret 12 senar 1. Dipetik. Nah, pas sudah begini. Jari tengahnya di fret 9 senar 3. Dan jari manisnya di fret 10 senar 4. Lalu, jari tengahnya geser setengah ke kiri. Maksudnya 1 fret. Nah, di sini. Kemudian, membentuk fungsi B minor 7. Tetapi, jari kelingkingnya ada di fret 10. Lalu, E7. Amin, not 7. Seperti baik. Pujian sininya hampir sama seperti baik. Petikannya pun persis. Sama persis. Cuma langsung lari lagi seperti ref. Dibilang lagi refnya. Sorry. Nah, di sini ada yang beda. Setelah petikan ini. Langsung lari ke E7. Eh, E7-9. Dan petiknya itu satu persatu. Nah, dibarengi bas senar 6. Disusul. Lalu petik senar 3. Jadi seperti ini. Nah, terus seperti ini. Mau selesai precorus pertama. Nah, habis ini kunci G9. Nah, yang ini cari terunjuknya geser ke kiri satu. Jadi kan tadi G9. Lalu, ikan di jari terunjuk. Jari ke lingkungnya dikati-gari terunjuk. Lalu jari terunjuknya geser satu. Ke kiri. Nah, untuk bagian bayi dua. Kuncinya sama seperti yang awal. Seperti ini. Sama seperti bayi satu. Petiknya gini. Sama seperti bayi satu. Sama seperti bayi satu. Nah, untuk rekorus kedua dengan ref kedua semuanya sama Hanya ref kedua itu diulang sekali lagi Jadi kan ref pertama Dua kali tuh Kalau ref kedua itu tiga kali Bagian kedua dari ref pertama itu diulang sekali lagi Jadi habis main sama seperti ref pertama Terus ada kayak gini Sekali lagi Jadi ref kedua itu sama seperti ref pertama Hanya tiga kali Tetapi disini dikasih fair mata yaitu ditahan agak panjang Baru main lagi Nah, untuk ending hampir sama seperti ending pertama Hanya lebih panjang Maaf Senar 4-6-4 Lalu jari kelingking di fret tiga senar lima Terakhir kunci Gm7 Tetapi hanya senar 6-5-4 Jari tengah teruncuk jari kelingking di fret tiga dua empat Berurutan dari 6-6-4 Oke, sekian tutorialnya Mohon maaf apabila kurang detail Karena kalau saya jelaskan se-detail mungkin Itu akan memakan waktu sangat lama Oke Sekian, terima kasih Terima kasih